Untuk mengetahui proses pemulangan ABK World Dream, kita bergabung dengan Widya Anggi dan Juru Kamera Muasin Jalal, langsung dari Kolin Lamil, Jakarta Utara. Ya Widya, pukul berapa ABK World Dream ini akan tiba di Kolan Mil, Jakarta Utara? Ya Anggita dan juga pemirsa sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwasannya setelah melalui masa observasi selama 14 hari, 188 ABK World Dream ini rencananya akan dipulangkan pada hari ini dan dinyatakan dari 188 ABK tersebut dinyatakan sehat dan juga tidak ada gejala-gejala yang merujuk pada COVID-19 atau virus Corona. Dan hal ini juga sudah dinyatakan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus virus Corona, Ahmad Yuryanto, bahwasannya rencananya 188 ABK World Dream ini akan dipulangkan atau diantar dari Pulau Sebaru ke Dermaga Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara, menggunakan KRI Semarang 594. Dan bersama dengan BNPB dan juga di bawah Komando dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madiat TNI Udo Margono menyebutkan bahwasannya pemulangan ini dilakukan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi dan akan rencananya dilabuhkan atau tiba di Dermaga Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami masih menunggu tibanya dari BK World Dream. Dan kemudian untuk diketahui bahwasannya aktivitas atau prosedur dari pemulangan ini sudah dilakukan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi yang mana prajurit TNI bersama dengan peserta observasi sudah mengemasi barang-barang mereka menuju ke Dermaga. Kemudian pada pukul 6 paginya peserta observasi menuju ke 2 unit kapal landing craft utility atau LCU yang milik KRI Semarang 594 dan ini posisinya 1 km dari tempat observasi menuju KRI Suharso. Dan kemudian selama dari perjalanan mereka menuju ke Dermaga ini mereka dikawal oleh 7 unit searider milik Kopaska Kormada 1. Dan untuk pemulangan ini pemerintah pusat juga meminta kepada perwakilan pemerintah daerah untuk langsung menjemput warga ABK-nya menuju ke Kolin Lamil Tanjung Priuk karena nantinya sebelum dari pelepasan atau penyerahan antara pemerintah pusat dan juga ke pemerintah daerah karena nantinya akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian juga ada doa karena nantinya akan ada juga penyerahan sulat kesehatan secara simbolis dari Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan kepada perwakilan dari Pemda dan nantinya sedikit informasi yang kami dapatkan bahwasannya sudah disediakan bus sebanyak 5 unit untuk para ABK ini yang akan menuju ke tujuan masing-masing apakah itu nantinya akan ke bandara ataupun akan menetap sementara di Jakarta namun kami belum mendapatkan informasi terkait apakah nantinya para ABK ini akan mendapatkan tiket pesawat dari pemerintah pusat ataupun nanti akan dapat dari pemerintah daerah masing-masing dan tadi menurut pemontauan kami bahwasannya sudah ada beberapa pemerintah daerah ataupun juga dari mobil-mobil dinas Pemda yang sudah terlihat memasuki Kolin Lamil dan ini terlihat juga dari plat mobil seperti dari BK atau dari pemerintah dinas Sumatera Utara dan juga tadi ada plat D dari pemerintah daerah Jawa Barat dan saat ini kami sedang menunggu kedatangan dari para ABK Dream World ini, Anggita Baik Widya, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan kami terus tunggu update dari sana terima kasih, selamat bertugas kembali Pemirsa, demikian laporan dari reporter Widya Anggi dan juru kamera muasin jala langsung dari Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara